Halo guys, selamat datang kembali di video ini, kembali dari gue yang channel disini, selamat datang kembali di video ini, kali ini kita akan main game Dragon Raja, Dragon Raja, langsung start aja, server Carl Hilton, oh ini nickname, jadi kalau kalian nyari di game apa aja itu nickname gue pasti itu, mungkin ada, kalau misalnya beberapa game yang nggak bisa pakai nickname itu, ya kalau bisa cari sendiri ya, oke guys, ini dia gamenya, oke, oke, oh bentar guys, gue atur dulu ya, salah lagi, oke, oh dia membesar ya, dia udah susah ya, oke muncul monster, agak-agak susah nih kontrolernya kalau di emulator, tapi kayaknya, abang-abang aja, soalnya dia ngelock, nggak ya ngelock sendiri sih, oke, kita lihat skill, lu main semacam ada cinematic-cinematicnya gitu, gua gak udah kalau di emulator periode versi leaving . cara berjalanannya, cara berjalanannya aja yang kurang mantep nih lu gue, Oh iya kurang mantap tuh bisa bisa ganti Udah tipe 2 sport men Ada naganya anjir Oh tapi semacam magic ya Dia bisa ngeluarin naga Tornado Terus semacam hujan meter gitu Melawan naga Melawan naga air Waduh Melawan naga ya Ajar aja aja Ini keren ya semacam magic Tapi dia pakai pedang gitu Jadi kita bisa nyerang Jauh menjauh Terus munculin tornado Terus munculin naga Terus munculin semacam Apa meteor gitu Keren 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 Tapi gue Gue mohon sih ada autonya Gue selalu mencari yang namanya game full auto Jadi seandainya kalau kalian publisher atau developer Kalian punya game yang full auto Dari awal sampai akhirnya bisa auto Tinggal di klik tag auto Semuanya auto Gue bakalan promosiin game nya bakalan Percaya udah semua gue bakalan promosiin game Bisa Bisa gue Ini apaan sih Kayanya bisa di skip ya Tapi untuk kalian Siapa tau kalian pengen nonton Ini 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 karakter karakternya Ini 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 Yang Yang Elf Tapi saya ingin dia manusia Kita Go 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 Power Ranger Hmm Padahal ini cerita di Abad 20an Berarti ya Abad ya udah Lumayan maju lah ya Nah Itulah yang gue cari Auto Play Tapi kita lihat ya Skillnya auto Skillnya auto guys Skillnya auto Oke Yang paling gue gak suka ini Dari Cara dia berjalan Itu gue Gue gak Terlalu suka ya Harusnya agak lebih Pedangnya tuh jangan di Pegang kayak gitu Harusnya Mending Ditaruh belakang Atau gimana Gitu Atau Coba bentar dalam mainstream Tapi kalau kayak gini Ini cara Megang Sejahtanya radar Ada gimana gitu Tapi secara Mungkin realnya Memang kayak gitu ya Mungkin mereka juga udah Survei Dan rupanya kayak gini Cara megang pedang yang benar Ya I don't know Oh full auto Oke Dia ngedash sendiri Siap Oke Siap Oke 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 Buat auto sih kayaknya Kalau untuk combat System combat autonya Gila ya Full auto sih Oke Mari kita coba lihat lagi Kedalam-dalamnya Oke Ada cewek susunya gede banget Alhamdulillah ya Allah Sorry ya guys Maafin gue Kalau gue udah tadi cuma minum air Eh Boong-boong banget Hero Kita klik Itu Oh Saya ditingkatin ya Promote Oke Oke Tutorial Oke 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 Sudah kayak gitu doang tutorialnya gue pengen download itu deh game black desert yang di pc itu loh lumayan gue lagi libur kan lumayan lah kalo gue mau main nah ini gue download aja dah udah gue bosen liburnya tapi gak selalu tepat ya untuk defense ngedasnya tuh gak terlalu tepat gitu jadi kayaknya kalo 1vs1 kayaknya ya bagus lah kalo kayaknya dikroyok-kroyok kayak gitu dia rada bingung kayaknya sih komputernya sistemnya maksudnya bukan komputernya ini bossnya pitch dan tapi gue gue lumayan suka sih desain-desain dari monsternya desain dari karakternya juga udah sebenernya ya ke europe-europe gitu loh sistem karakternya juga tempatnya juga ya ini kayaknya sih bukan temanya ya tema-tema dari luar lah west west atau europe itu gak tau sih perbedaan game europe sama game western itu ada-ada gak ngerti juga tapi yang pasti kalo gambarnya kayak gini kemungkinan sih tipe europe yang buat dari europe atau apa gitu atau mungkin gak juga atau mungkin juga bisa ada yang buat itu dari eropa eh eropa lagi dari korea atau dari dipak atau dari cika cina yang mungkin aja siapa teh oke oke hmm ok 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 gambarnya rada-rada mukanya itu rada-rada nggak bagus ok ok muka semua rambutnya gitu kasar ya atau memang ini kualitasnya yang masih belum kualitas ultranya mungkin sih gue juga apa-apa apa-apa gue sistem autonya sih boleh lah lumayan ya lumayan gitu ya dari interface nya juga kayak biasa sistem biasa sih nggak terlalu heboh-heboh banget cuma yang diawal tadi lumayan banyak ini kelihatannya ini kelihatannya ya dari apa desain dari monsternya itu ya bermacam-macam mungkin masih awalnya jadinya ya kita baru ngeliat mungkin cuma sebagian doang tuh mungkin nanti bakalan monsternya bakalan sama-sama aja bentuknya aku juga kurang tahu itu kalo-kalo mental event one versus one dia bisa dia bisa lawan bossnya itu dia bakalan ngedash sendiri tuh past timingnya timingnya past itu 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 oke itu itu oke kita dapat hero kayaknya skipnya lah tapi tapi juga kalo misalnya gue pilihnya yang warrior doang yang dia gak bakal keluar ya hmm jadi kita harus klik ya oh iya kita belum nyawa ya ntar dulu waktu autoplay di tempatnya sama aja terus terus ya oh ya autonya tetap jalan hmm hmm tuh bukan yang ini yang dual sword tadi ya hmm tapi kalo untuk tipe rambo auto kayak gini yang dual sword tadi kayaknya kurang bagus tuh ini tapi untuk manual menurut gue bagus hmm ini kenapa tempatnya yang ini aja ya ini aduh aduh tempatnya kayak gini kayak gini aja sih bos tuh Aduh tetep tertentu tetep ketentu tetep Hai seperti serangannya keren sih gue lebih suka gini cara dia berjalan daripada yang tadi warau cara bawa pedangnya tuh gue lebih custom ini gue buaquaf Zakit Apu Cui serangannya Cui menang lah, harusnya gue menang pastinya next coba disana ada tombol nextnya, tadi gak ada kita bakalan coba yang archernya sekarang ini kurang dikit lagi nih baru kita lihat oke, kayak gitu boleh lah, boleh lah, menurut gue toplay-nya untuk player-nya ini belum kita lihat sih waktu diplay-nya nah itu, oh gak telat ya, pas musuhnya gak ngejar, what the fuck kenapa dah kenapa musuhnya gak ngejar coba gila, serangannya sakit banget kayaknya reloadnya juga cepat banget tuh dia soal menyerang yang paling dekat dulu ya memang seharusnya sih gitu untuk, sekarang gue lihat sih bagus-bagus aja untuk tipe jauh ya game-nya ini oke itu skill buat nge-knockdown oh dia, dia biarpun kayak gitu, dia langsung ganti switch ya tipe ganti monster yang ditargetin kalau misalnya ada yang mendekat gitu, dia langsung pilihan terdekat untuk sistem auto-nya sih bagus-bagus ya bagus-bagus bagus-bagus dogranger juga udah lumayan menurut gue sih terhitungnya lumayan lumayan seimbang lah menurut gue agak-agak seimbang asah kita harus pakai kaca pembesar oh guys itu aja untuk video kali ini untuk game apa tadi namanya Dragon Raja ya apaan pokoknya itulah nama gamenya pokoknya kalau kalian suka dengan videonya kalian silahkan like kalau kalian gak suka silahkan dislike kalau kalian pengen share video ini silahkan kalian share kalau kalian mau share silahkan subscribe ya atau silahkan kalian silahkan apa oke setelah video kali ini kalau kalian suka bye bye kalau kalian suka bye 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 guys see you in the next video bye bye